Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya Kekinian banget Hits abis rasanya enak dan ini unik banget Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip dan pastikan Teman-teman semuanya Sudah subscribe So langsung aja kita siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman Pertama disini aku sudah siapkan 10 buah tahu Atau 10 kotak tahu putih Kemudian kita hancurkan Ini lebih mudah diremas-remas seperti ini Lanjut kita masukin 100 gram keju parut Ini aku kejunya gunakan keju cheddar Kalau teman-teman mau pakai quick melt Itu boleh banget Lanjut kita kasih kaldu ayam Ini kaldu ayamnya 2 bungkus Pas banget takarannya Jadi asinnya udah bener-bener pas Selanjutnya disini Kita aduk rata semuanya Teman-teman Selanjutnya kita masukin tepung terigu Ini kurang lebih 6 sendok makan Atau sekitar 60 gram Nah diaduk rata lagi dan terakhir kita masukin 2 butir telur Sama ya ini diaduk rata juga Hati-hati ya teman-teman semuanya Jangan gunakan tepung tapi gunakannya tepung terigu Jangan sampai salah ya Karena kalau pakai tepung tapioca dia nggak akan nge-set Aku jamin Karena aku udah coba beberapa kali Menu ini tuh bener-bener mantep banget Bisa buat anak-anak, buat keluarga di rumah semuanya cocok banget Apalagi dijual dengan kumasan yang unik banget Nah kalau udah semua tercampur rata Ini kita masukin ke loyang Loyangnya sebenernya terserah Bentukannya mau seperti apa ya Bebas Ini mah aku pakai yang panjang begini Yang brownies Sebelumnya Loyangnya aku alasin Dengan Minyak Tipis-tipis Kalau ada baking paper kalian boleh gunakan Biar nanti begitu Selesai dikukus Ini mudah untuk dilepaskan dari catakannya Oke disini tinggal diratain aja atasnya Nih biar cakep ya Kemudian ini Kita panasin kukusan Harus sampai benar-benar panas Tidak rada nge-ing sedikit Kita benerin dulu Oke kemudian langsung aja kita kukus Disini aku kukusnya kurang lebih sekitar 25 menit teman-teman Nah 20 menit sudah berlalu Ini sudah matang dan sudah nge-set sempurna Teman-teman kalau misalkan kurang yakin Kalian boleh tes tusuk Kalau masih ada adonan yang nempel Ditusukannya berarti itu belum nge-set Nah ini Kalau misalkan masih ada air-air gitu ya Di atasnya jangan khawatir Ini tinggal dibuang aja Nah kalau lebih amannya sih Kukusannya tutupannya Dialasin kain ya Biar tidak menetes ke adonan Nah kemudian Ini Tinggal dibalik aja Kalau sudah dingin Nah kan benar-benar nge-set banget Terus ini tinggal dipotong-potong aja teman-teman Wah hasilnya jadi banyak banget Potongnya bisa sesuai selera Bentukannya apapun boleh Mau dikasih cetakan Biar lebih unik ya Untuk jajanan anak Boleh banget Atau mau dipanjang-panjang kayak begini Simple Boleh juga Nah tuh hasilnya jadi Banyak pisan ya Alias melimpah gitu Selanjutnya teman-teman Disini langsung aja Aku sudah siapkan Satu bungkus nori Atau rumput laut Yang seperti ini ya Biar Udah dipotong-potong Tapi kalau misalkan teman-teman Mau yang lembaran besar Terus dipotong-potong Boleh banget Kalau yang nori kemasan ini Udah ada rasanya Aku pake yang rasa sapi panggang Jadi biar ada gurih-gurihnya Oh pokoknya mantap pisan Tinggal digurung aja Untuk ngenempelinnya Ditambahin air sedikit gitu ya Di bagian ujungnya Lakukan semuanya Sampai dengan habis Ini bener-bener Jajanannya Keren banget Unik Menarik Dan rasanya Tong ditaruh sedihnya Udah pasti Mantep banget Selanjutnya Selanjutnya Kita siapkan Tepung terigu Ini tepung terigunya Kurang lebih sekitar 3 sendok makan Nah ini Terigunya Untuk Ngebalur gitu ya Makin ngesetin Antara nori Dan juga Tahunya Dikasih kaldu ayam dikit Biar guri-guri Kemudian Ini tinggal Nah Dicelupin kayak gini Teman-teman Ini kalau gak dibalur Begini Pasti goreng Norinya Bakalan lepas Aku jamin Karena udah aku cobain Jadi ini dibalur dulu Pakai tepung Kita ikat dulu Nah setelah dibalur Menggunakan tepung Ini langsung aja Kita ceplokin 1 butir telur ayam Kemudian Ini tinggal Dikocok lepas aja Nah Dikocok lepas kayak gini Gak usah ditambahin air Gak usah ditambahin apa-apa Lanjut Kita cemplungin Nah Dicemplungin kayak gini Kalau teman-teman Mau langsung goreng Juga boleh banget Tapi biar lebih mantep lagi Ada tekstur crispy-nya Ini Jangan lupa Dikasih baluran Tepung roti Atau tepung panir Nah Kayak gini Dibalur aja Semuanya sampai merata Seluruh sisinya Jangan lupa Ditempel Tap-tap sedikit Biar nempel Nah Hasilnya seperti ini Cakep banget Tuh jadi terbalur rata Gitu ya Nah Tuh Mantep banget Abis kayak gini Tinggal di Plating aja Teman-teman Jualannya mau dikemasan Kayak gimana Nah Aku kasih contoh Di kemasan Tin wall Yang ukurannya 500ml Nah Ini cukup Untuk 6 Ya 6 stick Tahu Ini apa yang kasih namanya ya Pokoknya namanya itulah Nanti aku kasih nama di description box Nah Cara gorengnya Goleng Cara gorengnya Simpel banget Panasin minyak Kemudian Digoreng aja langsung Ini Minyak rada sedikit mahal ya Jadi kita gunakan Submat aja Alias sedikit Nah yang penting mah Ini dibolak-balik Jangan lupa Pokoknya ini digorengnya Sampai benar-benar Matang Sempurna Warnanya juga jadi berubah Cantik Nah kalo temen-temen Merasa ini warnanya udah cakep Gitu ya Udah kokoh banget Ini boleh diangkat Dan ditiriskan Kurang lebih nih patokannya kayak gini Warnanya udah sedikit golden brown Nah terus udah kokoh banget juga Ini diangkat Ditiriskan Dan langsung aja di plating Aduh ini mantep banget Kalian boleh tambahin saus-sausan Mayonnaise ya Pokoknya pake cocolan gitu ya Boleh banget Tapi aku cobain Pake sambal bawang Ternyata makin mantep ya Di sanguan komode ya Pake nasi Makin kenyang Makin mantep Tuh Bentukannya kayak gini Cantik banget Super Gak begitu super gede banget Tapi pas gitu ya ukurannya Nah tuh Nah temen-temen Jadi kalo aku deskripsikan Ini rasanya bener-bener Mantep banget ya Luarnya garing Dalemnya tetep lembut Udah gitu rasanya gurih banget Keju-kejunya berasa Beuh Ini cocok banget buat anak-anak Buat semua kalangan Oke banget Kalian bisa jual per item Atau dikemas frozen kayak gini Boleh banget Jangan lupa kalian intip description produknya Untuk lihat gambaran modal jualan makanan ini berapa Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat semuanya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya